Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan jelas dan objektif menyampaikan bahwa kami adalah korban persekusi Ya korban persekusi, kriminalisasi dan korban atas penculikan perampokan-perampasan Intimidasi, aksi brutal arogan anarkis dan malah mitra dilakukan oleh Bambang Permadi Atau Aibtu Bambang Permadi, oknum anggota Polsek Sukoliro Polres Pati Yang secara brutal arogan anarkis, premanisme, sewenang-wenang membawa lari menculik Membawa kabur anak dan istri sahaya Dan setelah itu kami diperas Berdampak pada penderitaan yang mendalam Kerugian yang sangat mengikat Yang mendalam dan kewaswasan atau ketidaktenangan Dan ruginya perlindungan hukum Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum Dan wajib menjunjung tinggi hukum Wajib bagi tiap warga negara menghormati asas hukum Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku Maka melalui siaran Paris ini Melalui klarifikasi ini kepada pemerintah Terutama kepada Bapak Kapolri Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati Kepada Bapak Presiden Jokowi Jodho dan Kepada Menteri-Menteri Dan DPR RI yang berkewajiban Dan berwibawa Untuk memerintahkan, meneliti Untuk mengusut tuntas kasus Persekusi penculikan perampasan Yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati Atas nama Bripka Bambang Permati ini Diusut tuntas atau dibuka selebar-lebarnya Tidak dengan cara ditutup-tutupi seperti ini Pemerintah yang berwibawa adalah Pemerintah yang bersih dan menjunjung tinggi hukum Menegakkan keadilan Yang merata kepada rakyatnya Menghormati asas kemanusiaan dan kemasyarakatan Dengan ini mohon Bapak Kapolda Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi Mohon Pak agar pengaduan korban Atas nama Dede Tentang adanya praktek Perbuatan anarkis, arogan, premanisme Yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati Atas nama Bripka Bambang Permati tersebut Untuk diungkap Dilakukan penelitian lanjutan Agar polisi ini tidak sewenang-wenang Dan menjadi pelajaran sejarah Sokor bagai saudara Bambang Permati Dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian Atas perbuatan terkutuk yang dilakukan Dan jelas-jelas Tidak beradab Biadab Tidak berberi kemanusiaan Tidak bermartabat Melanggar hukum Menyimpan dari sendi-sendi hukum Menyimpang dari hukum Melanggar tata aturan hukum Dan sendi-sendi kemanusiaan Atau hak asasi manusia Kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah Bapak menurut Melalui pemerintah negara Republik Indonesia Yang besar ini adalah tempat Bernaung warga negara Republik Indonesia Yang minta pengayuman Minta pelindungan hukum Dan penegahan hukum Yang supremasinya jelas Diperdapat Dipertanggungjawabkan Baik di dunia maupun akhirat Baik secara hukum formal Maupun secara hukum Yang arbiter Sejak negara ini Didirikan Dimerdekakan Maka tidak boleh Ada pelanggaran dan penindasan hukum Negara ini adalah tempat berlindung Dimana jamanan keamanan Pada pengadu pelapor dilindungi Dan pelindungan hukum Kepada siapa saja yang melapor Untuk ditindaklanjuti laporannya Untuk ini kami meminta Kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah Untuk bersama-sama Mendengarkan Ya mendengarkan keluhan kami Terhadap Lemahnya Tanggapan laporan Dan penindaklanjutan laporan Di Polsek Polsek di wilayah Pati dan Polres Pati Selama ini Maaf Sudah ada 6 kali Kapolres ganti Tetapi Penindakan hukum Dan penyalahan hukum Tata etika hukum Tidak pernah dilaksan Sebenarnya Sehingga Untuk berenang bersama-sama Itu tidak mungkin Maka Berdampingan dengan itu Yang harus Kami lakukan Kami patuhi hukum Bagaimana caranya mematuhi Jika Para penegak hukumnya Tidak mematuhi peraturan dan hukum Bagaimana kita Menjaga harga dan martabat hukum Kita harus jaga harga NKRI Kita jaga harga Rekat martabat Dan nilai-nilai demokrasi Nilai hukum Yang kita Taati dan kita sepakati bersama Bahwa Atas kejadian Persekusi Penculian Jatan ras Ya Penguasaan atas intri seorang lain Dengan cara Premanisme Brutal-brutalan Anarkis Dan intimidasi Yang dilakukan oleh Bambang Permati Bribka Bambang Permati Atau Aibtu Bambang Permati Atau entah siapa Yang menjadi pelaku disitu Kewajiban para pemimpin bangsa ini Untuk mengungkap Kasus penculikan Dan perampasan di tengah jalan Seperti ini Untuk tidak terjadi lagi Untuk dapat melindungi Warga rakyatnya sendiri Dan berlaku adil Atas perbuatan semenang-wenang Atas warga Kepada warga Negaranya yang lain Perbuatan semenang-wenang ini Tidak bisa ditoleransi Perbuatan semenang-wenang Atas warga lainnya Dan perintah berkewajiban Membina Anak buahnya Menindak anak buahnya Menghukum anak buahnya Dan siapa saja Siapapun yang melanggar hukum Dan peraturan undang-undang yang berlaku Apalagi ini Yang melakukan pelanggaran NU adalah penegah hukum sendiri Yang menyimpang dan semenang-wenang Menyimpan Dendam kesungan Dan perbuatan anarkis Premanisme Yang wajib dibina Ditindak secara hukum Karena hal itu adalah cermin Buruknya citra kepolisian Dan citra negara bangsa Indonesia Yang mengakibatkan citra buruk bangsa Indonesia Tidak dihargai negara lain Karena polisi-polisinya Atau oknum polisinya Tidak bertindak adil Dan tidak tegas Atas kerugian ini Juga adalah Kerugian masyarakat Adalah kerugian negara Dan menyebabkan Kesengsaraan rakyat Dan kerugian negara Karena supremasi hukum Adalah dasar terkuat Di dalam orang berusaha Maka Negara harus hadir Untuk membantu rakyat Membela rakyat yang lemah Menegakkan supremasi hukum Dan menindak Kesemenang-wenangan Parat oknum Anggota Polres Pati tersebut Karena berdampak pada Kerugian masyarakat Yang menderita atas pelakuan Oknum anggota polisi tersebut Jajalah Indonesia Dengan pimpinan Yang presisi dan bijaksana Kepada Bapak Kapolri Bapak Kapolda Jawa Tengah Bapak Kapolres Pati Mari kita bersama-sama Kita sikat sabar pungli Kita sikat Pelaku-pelaku Jatah tenaz dan premanisme Penculik Pembawa kabur anak Dan istri sah saya tersebut Untuk dapat diproses hukum Demikian laporan kami Sampaikan mudah-mudahan Menjadi perhatian semua biak Dan atas perhatian yang kami Sampaikan terima kasih Saya Soleh Wilhadi S.A.G.S.P.D. Warga Desa Karangonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya